Menata ruang di lorong gua tentu tidak semudah menata sebuah ruangan di kamar biasa. Bisikan goi pun kembali merasuk benak Yai Subhan. Dalam pesannya disebutkan bahwa semua hewan berbisa yang ditemukan tidak boleh dibunuh. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke, subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, terima kasih. Sudah subscribe. Sampai jumpa. Sekilas tak ada yang berbeda dari pembangunan masjid di Dusun Wire, Desa Kedung Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka di bawah permukaan tanah seluas 3 hektare terdapat sebuah pondok pesantren. Ya, di bawah permukaan tanah. Itulah sebabnya pesantren ini dikenal dengan sebutan pesantren perut bumi. Tempat nyantri pimpinan Yai Subhan Mubarang ini memang terbilang unik. Berawal dari sebuah bisikan goib, Yai yang lama berguluh di pondok pesantren langitan Tuban ini mengubah lahan yang dulunya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah menjadi pondok untuk mengajar siar Islam. Empat tahun sudah proses pembangunan berlangsung dan belum terselesaikan. Tak jarang Yai yang akrab dipanggil Abah Subhan ini ikut turun langsung dalam proses pembangunan pondok. Keunikan pondok pesantren perut bumi menimbulkan daya tarik tersendiri. Perampusan orang telah mendaftar untuk nyantri di pondok ini. Namun hingga kini Abah Subhan belum bersedia membuka pendaftaran secara resmi. Ia khawatir kekusuhan para santri justru akan terganggu mengingat belum rampungnya pembangunan pondok. Kalau ini dibuka saya menurut guru saya langitan, tidak pakai, jangan kamu buka dulu. Kalau ada santri topo sampai 29 santri di sini tuh. Ya tak ingoni, ya tak kasih makan, ya tak ajari, tak tak melek, tak tak istirosa, sudah jadi semua. Namun Abah Subhan tidak melarang jika ada santri yang hendak menginap di pesantrenya. Beberapa santri yang menetap diantaranya berasal dari tukang bangunan yang sekaligus nyantri. Harto misalnya. Kria yang telah menetap di pesantren perbumi selama dua tahun lebih ini, semula hanya berniat mencari nafkah sebagai tukang bangunan. Namun karena tertarik dengan keunikan pesantren perut bumi, niatnya untuk memperdalam kajian Islam semakin bulat. Terlebih saat Abah Subhan mengizinkannya untuk menetap di pondok pesantren. Ada dua pintu utama yang bisa dilalui untuk melihat suasana pondok pesantren perut bumi, termasuk mencapai ruang kelas dan tempat menginap santri. Para santri harus melewati lorong-lorong sepid yang diapit batuan kapur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Perjalanan di Santren Muala dan Madurobi ini harus dipandu. Karena lorong-lorong seperti ini bisa membuat orang asing yang tersesat. Sekarang mau seperti apa dalamnya, ikuti saya. Bagi orang yang baru pertama kali datang ke pesantren ini, kekhawatiran salah memilih jalan saat menelusuri celah sempit dan lorong gua memang menjadi hal yang lumrah. Sebab setiap lorong yang dilalui merupakan rangkaian jalur yang saling berhubungan. Mengajar Islam di perut bumi bukan pilihan sembarangan. Walaupun keputusan pembangunan pondok pesantren bermula dari datangnya ilham yang sering hadir melalui bisikan telinga, namun secara historis pengajaran siar Islam di dalam gua memang telah ada sejak zaman Nabi. Beratus abad silam, kitab suci Al-Quran pun diturunkan pertama kali di Gua Hiro. Karena semua Nabi itu masuk di dalam gua. Apalagi di gua Waliyullah banyak malaikat rahmat. Kemalakat ilhamnya yang bisa mengajari orang-orang itu menjadi pintar. Dapat dari ilham. Sudah beberapa murid yang di sini dikasih ilham sudah menjadi tobe dan hatinya baik. Ilham yang hadir setiap tengah malam tersebut berasal dari Kiai Usman atau Sunan Manyurom Mandaliko yang kini telah tiada. Bisikan gaib itu memerintahkan Abah Subhan untuk segera membangun sebuah pondok pesantren di Tuban. Berbeda dengan gua lainnya yang terbentuk secara alami, lorong gua di pesantren perut bumi terjadi karena jejakan kaki Sheikh Maulana Maghrobi, seorang guru besar para wali di tanah Jawa Islam. Itulah sebabnya pondok pesantren ini kemudian diberi nama pondok pesantren Sheikh Maulana Maghrobi. Dan ini belum bisa ditempati hanya semanding karena begebloknya banyak jin-jin dan setan pada waktu itu. Siapa yang mendekat sini mati gedung ombo namanya ini. Gedung seambah-ambah ini adalah ditempati jin perayanan. Setelah itu Maulana Maghrobi diutus sama mawali. Suruh ini ditungkak, namanya dijejek ini ya. Ada bekas-bekas tungkaknya Maulana Maghrobi. Di sinilah Sheikh Maulana Maghrobi melakukan pertapaan. Sedangkan batuan berongga yang ada di bagian atas, diakini sebagai tanda jejakan kaki Shang Sheikh yang dianggap sebagai pelopor. Dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kini lahan seluas 12 meter persegi itu dijadikan tempat khusus untuk menggelar istihozah. Menata ruang di lorong gua tentu tidak semudah menata sebuah ruangan di kamar biasa. Bisikan goi pun kembali merasuk benak Yaesub Khan. Dalam pesannya disebutkan bahwa semua hewan berbisa yang ditemukan tidak boleh dibunuh. Di lorong gua belorong ini misalnya, ratusan ular berbisa seperti ular kobra hanya dipindah ke lahan kosong. Rencananya ruang gua ini akan dipakai untuk asrama para santri pria. Walau semua hewan berbisa telah diungsikan, namun hingga kini lorong gua masih ditutup, karena permukaan atas gua masih belum ditatah dengan rapi. Tulisan awas ada ular ini sebenarnya menyentuh peringatan bagi anak-anak kecil agar tidak masuk ke dalam. Sebab selain masih, batu-batunya masih dekat dengan kepala, di dalam hawanya cukup pengap. Pondok yang dibangun dana ratusan juta rupiah ini masih menisahkan sejumlah lahan yang belum tergarap. Kedepan, bongkahan-bongkahan batu kampur yang belum tersentuh, di bagian belakang pondok pesantren ini akan diubah menjadi ruang belajar dan asrama para santri. Kedepan, bongkahan batu kampu kampu kupatu kampu kupatau kampu kampu kampu. Terima kasih telah menonton Keyakinan sang pemimpin pondok pada sebuah wangsit atau ilham Untuk mengubah lorong goa menjadi pesantren memang sudah tidak bisa ditawar lagi Walau sebagian besar ruangan yang berada di lorong goa dan hanya beratap batu kapur Mempunyai resiko runtuh atau berubah kontur Namun Ki Subhan tetap yakin pesantren perut bumi yang dibangunnya Akan berdiri dengan kokoh dan bisa menjadi tempat yang aman bagi para santri Untuk memperdalam siar islam Miturut tumbal dari tanah jawa 2000 tahun dari jalan langsung Goa ini sampai 367 tahun baru hancur Ada penelitian dari goeb bukan kimia Walaupun dari penelitian orang-orang ahli ilmiah Otel yang ada di Amerika kan jebol di Jepang kan jebol Tapi ini milik wali Saya percaya janganlah lidah percaya pada otak-otak manusia yang tidak baik Asrama dan ruang belajar bagi para santri pria terletak di bagian depan pondok Untuk membangun pencahayaan beberapa lampu neon terlihat menggantung di bagian atas ruangan Sementara sirkulasi udara mengandalkan lubang-lubang di atas gua Agar terlihat lebih rapi bagian lantai gua diplester dengan semen Di bagian belakang pondok Lorong gua dimanfaatkan menjadi asrama santri putri Namun sebagian besar ruangan masih belum tertata rapi Nah Pak Birsa Santri-santri di Maulani Magrobi harus pinjak keahlian khusus Menghindari kepala dari batu Karena jalan-jalan masuk di pesantren ini Jaraknya sangat dikatakan kepala Rencananya lahan seluas ini akan dijadikan pelataran untuk pondok putri Namun pembangunannya belum selesai jadi keadaan masih seperti ini Selain berdasar pertimbangan rasional Penentuan fungsi dan peletakan sebuah fasilitas di pondok pesantren perut bumi Tak lepas dari bisikan goib Sedikitnya ada tiga bisikan Yang berasal dari Sunan Manyuro Mandaliko Seh Maulani Magrobi Dan Putri Ayu Sendang Harjo Tak jarang sebuah rancang bangun urung dilaksanakan Jika tidak sesuai dengan bisikan gaib yang diterimanya Kembangunan masjid dalam buah ini misalnya Sebuah lorong di bagian belakang masjid bernama Ashobul Khafi ini Semula akan dibuat jalan tebus menuju asrama putri Namun karena wangsit yang hadir belum memberi restu Yang tersebut akhirnya ditunda Terima kasih telah menonton!